Intro Pada video kali ini akan dibahas tentang slide master Nah, slide master itu letaknya di view slide master Otomatis, nah disini sudah akan muncul file slide master Nah, yang pertama ini adalah slide masternya Kemudian yang bawahnya ini itu adalah master tata letak Nah, di slide master itu kita bisa mengedit semuanya Karena slide master sendiri itu merupakan uang Di mana master dari slide-side yang dikelola dalam sebuah powerpoint Dapat dikelola menjadi sebuah template Yang pada akhirnya mudah untuk dimanfaatkan secara cepat Dalam pengisian slide-side presentasi Pengaturan terstruktur dan seragam menjadi ciri khas Pemanfaatan fasilitas ini Di dalam ruang ini juga terdapat pengaturan header Ataupun footer halaman dapat dilakukan Pengelolaan action chatting dan hovering yang baik Menjadikan presentasi semakin interaktif dan menarik Nah, seperti yang kalian ketahui Master tata letak Ini adalah tata letak dari title slide Kemudian ini adalah tata letak dari title and content Tata letak dari section header Tata letak dari two content Ini tata letak dari compression Tata letak dari title only Tata letak dari blank Kemudian tata letak dari content with caption Kemudian tata letak picture with caption Ini adalah title and content Tapi style-nya seperti ini Kemudian ini juga sama Title and content Tapi style-nya seperti ini Nah, semisal Di sini saya akan mengatur Footer Jadi kalian klik saja yang atas Ini Saya ubah misalkan font-nya Seperti ini Nah, otomatis Yang bawahnya itu juga mengikuti Nah Nah, semisal ini saya ganti menjadi Times New Roman Maka nanti yang di sebelah sini juga Times New Roman Sama Nah Ini juga sama Jadi seperti itu Untuk title-nya tetap pakai Jadi seperti itu untuk title-nya tetap pakai Jadi semuanya nanti nanti edit Nah, untuk yang ini nanti di edit Yang bawahnya juga sama semua Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberi background Jadi semisal ini ya Klik kanan tetap di ini Di site master-nya Format background Bisa guardian Bisa picture Or textur fill Bisa pattern Itu nanti bebas Atau solid Juga Bisa Nah, seperti ini Saya contohkan untuk solid Dia Dengan warna biru Tapi untuk sebelumnya Untuk yang bawahnya ini Kita edit Supaya terusnya menjadi kelihatan Kita ubah menjadi putih Nah, seperti ini Nanti yang bawahnya juga Sepingk putih Nah Oke Kita coba di bagian ini Judulnya Kita akan beri Shape Nah Ini kan kiri kanan Kita akan coba beri Warna Kemudian Kita akan Memberi shadow Efek tentunya Atau juga bisa efeknya di sebelah sini Nah Supaya kita lebih timbul Nah Kita gunakan Klik kanan Send to Back Nah Disini kan juga bisa Memberi Efek Untuk tulisannya Misalkan Saya ganti Ini menjadi Arial Kita tebal Diberi Text shadow Kemudian Saya coba Untuk memberi Garis Nah Jadi tampilannya Kurang lebihnya Seperti ini Di side master Kita coba Kita coba Untuk yang Di close Nah Maka tampilannya Nanti seperti ini Nah Sudah ubah menjadi Sebuah template Untuk di side master Yang lainnya Bisa Kita coba Untuk yang Titel and content Jadi masuk ke View Side master Sudah beri Untuk Misalnya ini langsung aja Klik kanan Kita atur dulu Garisnya Kita coba Menjadi Warna Nah Seperti ini Lalu ini juga sama Tebal Kasih ini Misalnya mau kasih What art Ya otomatis Langsung aja Nah Klik Jadi di side master Ini kita Mengatur Secara kesuruhan Jadi tidak perlu Mengatur Secara manual Satu-satu Kita coba Nah Ini langsung otomatis Kita akan beri judul Presentation Presentation Nah Untuk subjudulnya Kita juga bisa Mengatur Itu Masuk ke Top Masuk ke Side master Dulu Ini Kita akan Membuat Kelasanya Menjadi Putih Karena Kurang Begitu Kayakkan Kalau Pasakan Nah Boleh Tebal Kasih ini Masuk ke Format Kita bisa Masuk ke Efek Memberi efeknya Dulu Nah Jadi Seperti ini Nah Misal Mau Diberi garis Itu Juga Bisa Jadi Masuk ke Shape Ini Untuk Beri warna Shape Outline Nah Jadi Di sini Kita close Nah Kita langsung Ketik Nama Masing-masing Nah Di sini Misal Kita mau Nambah Side master Lagi Itu Sama Tekan View Side master Ini Insert Side master Nah Di sini Ada dua Side master Nantinya Side master Satu Ini Side master Dua Kita coba Kita ganti Nama dulu Untuk Side master Dengan Cara ini Klik Rename Kita coba Custom Di Dua Kita Kita close Lay Kita kebawa Nah Di sini ada dua Jadi ini yang Yang pertama Ini yang kedua Jadi sama Ada dua Side master Nah Nah jika ingin menghapus Itu Sama di tab View Side master Kita klik Side master Ini Pilih Delete Nah otomatis Side master Kembali Seperti Semula Yaitu Satu Set Kemudian Ini Kamu Katik Materi Jadi Sekian Penerapan Set Master Berikutnya adalah memasukkan powerpoint lain ke dalam powerpoint saat ini Nah, kita coba ada beberapa cara, tapi disini saya coba dua cara Cara yang pertama, itu kalian buka dulu Misalkan ini, powerpoint yang ingin dikopikan ke dalam powerpoint yang tadi Itu kalian klik semuanya Jadi seperti ini di blok Jadi, klik di slide 1 Kemudian tekan shift, lalu klik di slide 6 Setelah itu, tekan ctrl c untuk copy Kemudian kita ke slide file powerpoint yang ini Klik bawahnya Kalau kalian tekan ctrl v langsung Otomatis Templatenya itu mengikuti saat ini Nah, saya hapus dulu Delete Tekan delete di keyboard Nah, disini ada namanya paste Ada use destination theme Ada keep short formatting Ada picture Kita pilih yang keep short formatting Tapi, ini khusus fitur yang ada di 2010 ke atas Nah, bagaimana untuk yang powerpoint 2010 ke bawah Itu nanti ada caranya Kita pakai yang cara kedua Nah, jadi disini tetap Nah, ada dua slide master nantinya Oke Kita close dulu Kita buka Sama, ini kan copy semua Sudah, masuk ke ini Kita Paste Fit short Nah, sudah Kita berancat Kita tutup lagi Oke, kita buka yang pertemuan ke 6 Dicopy Lalu Di saat ini Kita Keep short formatting Nah Tutup dulu Ini ada beberapa layout Nah Oke Yang terakhir Kita akan menggunakan namanya Ini Ada namanya Reuse slide Kita coba Di sini Kita klik Close File Untuk ppt7 Nah Drawing Di sini Sama Pastikan Pilih Keep short formatting Kita klik Kita klik satu-satu Jadi seperti ini Jadi seperti ini Untuk layoutnya mungkin agak sedikit berantakan Karena ini untuk Penggunaan Reuse slide Di powerpoint 2010 Kurang begitu Sempurna Kita coba Untuk Ini Slide master Nah Tampilannya seperti ini Jadi kurang begitu Bagus Untuk 2010 Menggunakan Reuse slide Di sini Di sini juga Sama Kita akan Mencoba Start yang kedua Ini Saya akan Mengganti Untuk tulisannya Nah Seperti ini Nah Otomatis bawahnya juga mengikuti Jadi seperti itu Untuk aturnya Ini Ini adalah Cara Mempaste Slide Di PowerPoint PowerPoint 1 Ke PowerPoint Yang lainnya Jadi ada dua cara Tapi untuk yang 2010 Untuk menggunakan Ini Use slide Itu kurang begitu Sempurna Untuk Di Slide master Tapi tetap Bisa digunakan Saya Lebih Rekomendasi Pakaian Ini Keep short Promoting Itu Di Slide master Dia Masih Bagus Nah Sekian Penelapan Memasukkan Memasukkan File PowerPoint 1 Ke File PowerPoint Yang lainnya Berikutnya adalah Section Section Ini Membawakan Salah satu Fitur Yang ada Di Microsoft PowerPoint 2010 Jadi untuk 2007 Belum Tersedia Nah Section ini Berguna Untuk Mengelola Slide Sehingga Bisa Mengelompokkan Slide Slide Yang Memiliki Topik Yang Sama Jadi Saya Contohkan Klik Di sini Klik Kanan Pilih Add Section Lalu Di Set Tengah Tengah Set 2 Sama Set 3 Itu Juga Sama Klik Kanan Add Section Lalu Di Set 8 Sama 9 Tengah Tengah Klik Kanan Add Section Lalu Di Tengah Tengah Slide 15 Sama Slide 16 Itu Klik Kanan Add Section Atau Ini Juga Sama Ini Add Section Tengah Tengah Slide 20 Sama Slide 21 Add Section Nah Udah Untuk Mengganti Nama Klik Kanan Ad Namanya Rename Section Atau Ini Rename Section Nah Saya Ganti Nama Dulu Misalkan Section Nama Menu Di Section Section 2 Section Section Dari Daun Salam Lalu Ini Juga Sama Ini Section Saksinya Ada Tambahan Cat Lalu Ini Saksinya Adalah Smart Art Yang Terakhir Saksinya Adalah Drawing Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Itu Kita Ke View Yaitu Adalah Namanya Slide Sorter Slide Sorter Ini Tujuannya Untuk Untuk Membantu Ketika Akan Mengelola Dan Merubah Ultan Dari Set Kedalam Kategori Kategori Tentu Nah Ini Bentuk Yang Normal Seperti Ini Ketika Kita Pilih Set Sorter Otomatis Dia Tampilnya Seperti Ini Jadi Sudah Dikampokkan Dalam Gampok Tentu Saksion Tentu Jadi Ini Saksion Menu Saksion Dari Salam Jadi Hebatnya Seperti Folder Nah Ketika Tekan Collapse All Itu Dia Menutup Expand All Itu Membuka Lagi Semuanya Nah Ini Ada Namanya Move Saksion Down Artinya Dia Nanti Dipindah Ke Bawah Nah Seperti Ini Jadi Di bawah Nya Down Salam Saksion Up Dia Pindah Ke Atas Nya Seperti Jadi Ini penerapan dari section berikutnya adalah header and footer dan set number header itu adalah memberi catatan di atas atau di kepala footer memberi catatan di kaki atau bawah sedangkan set number memberi number pada slide ini di tab insert ada header and footer nah disini ada date and time karena dia membuatkan satu kesatuan di bagian header and footer kita beri date and time disini ada dua ada update otomatis sama fix kalau fix itu dia tanggalnya sudah ditetapkan sedangkan otomatis itu nanti ketika berganti hari maka tanggalnya juga ikut ganti nah di bagian ini footer oke contohnya adalah ini nah lalu untuk memberi header itu ada di bagian ini note and hand out sama saya beri date and time saya pilih yang otomatis yang otomatis header nya adalah latihan footer nya tetap nah kemudian apply to all saya apply to all dulu ini juga sama udah oke kalau udah kita ke top view pilih yang ini note back nah disini udah udah saya zoom juga disini aja ini adalah contoh dari header ini tanggalnya cukup ada di header setengah di footer nya ini untuk yang hand out jadi ini ini footer nya contohnya poddbm sedangkan set number nya berada di footer nah disini juga sama ini footer nya adalah tanggal ini poddbm sedangkan saya mau beri set number dulu sama mau di set number ini atau pakai set number ini atau header and footer juga sama nah apply to all nah maka disini ada set number nya satu dua dan dan sebagainya jadi ini contoh penerapan dari header and footer lalu ada date and time set number pada set dan ini ya pada note and hand out matematik matematik berikutnya saya kekaligus matematik terakhir pada video kali ini yaitu slide note slide note yaitu catatan pada slide terguna pada sebuah pembuatan file presentasi catatan ini tidak ditampilkan pada saat mode slide show namun catatan tersebut dapat dilihat pada file presentasi sehingga yang membuat file presentasi dapat mempersiapkan file presentasi tersebut dengan baik tentunya pastikan kita masuk di normal view atau mode normal yaitu ini slide note itu ini nah di slide note itu kita bisa menggunakan bullet and numbering jadi saya contohkan ini bebas ya untuk penerapannya ini hanya sekedar contoh nah kemudian saya memakai numbering nah ini ini juga bisa mengatur bahagraf baik rata ref tengah kanan atau justify nah ini bisa di jatah tebal miring underline atau di beri shadow type untuk kasih warna juga bisa untuk warna tidak bisa ya jadi saya coba untuk ganti to change one untuk font dia tidak bisa jadi hanya sebatas element font lalu bullet and numbering ini tile cell font kita coba untuk font size dia juga tidak bisa jadi hanya sebatas itu nah fontnya tetap sama jadi ini penerapan side note sekian materi tentang side master terima kasih selamat Terima kasih sudah menonton!